Al-Fatihah 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 Semata-mata Membenarkan Jadi iman itu Murni membenarkan Jadi iman itu membenarkan Iman Secayaknya Membenarkan di dalam hati Wa amal ikraru Dan ada pun ikrar Fa'uwa syaratun liijra'i Akhamil mu'minin Fid dunya Mina tawarusi Wal munakahati Wasolati alay Wal mutolabati Bis zakati Wa gairi talika Dan ada pun ikrar Ikrar Mengikrarkan Dari seorang Yang melakukannya Fa'uwa syaratun Maka dia itu Ikrar Itu syarat Liijra'i Akhamil mu'minin Untuk menjalankannya Bagi menjalankan Hukum-hukum Orang-orang mu'min Hukum dia itu Orang mu'min Bagi menjalankan Hukum-hukum Orang-orang mu'min Fid dunya di dunia Jadi syarat Jadi kalau gak ada Ikrar gak bisa Syarat Untuk menjalankan Hukum-hukum Di dunia Minat tawarusi Daripada Saling mewarisi Masalah warisan Wal munakahati Pernikahan Wasolati alaih Dan salat Atasnya Wal mutalabati Menuntut Bizakat Dengan zakat Dan lain demikian Ini pendapat Untuk jumhur Para ulama Yang Muhakikin Yang teliti Bahwasannya Bahwasannya Ikrar itu Syarat Bagi menjalankan Hukum-hukum Mu'min Wa inda ba'dim Dan menurut Sebagian mereka Para ulama Annal ikrara Bahwasannya Ikrar itu Syarat Pisi Atri imani Syarat Pada Sahiman Ada pendapat lain Mengatakan Syarat Sahiman Wakilah Dan dikatakan Innal imana Al ikraru Watasdikuma'an Dikatakan Sesungguhnya Iman itu Adalah Ikrar Itu mengatakan Di mulut Ashadu Alla Ilaha Innallah Kalau tadi Sebelumnya Kita bahas Kalimatnya itu Ini Pengucapan Namanya Ikrar Dikatakan Sesungguhnya Iman itu Adalah Ikrar Ikrarun Bilisan Itu ya Watasdikuh Dan membenarkan Ma'an Bersamaan Wa adha Lil imani Lil imami Abi Hanifah Tawa jama'ati Minal Asyairati Kalkodi Abi Bakrin Al-Baqilani Wakhtarahu Asar Khisiyu Dan ini adalah Pendapat bagi Imam Abi Hanifah Dan satu jama'ah Daripada Ya ulama Asyairah Seperti Imam Kodi Abi Bakr Al-Baqilani Dan memilih Akan pendapat itu Oleh Asar Khisiyu Dan dikatakan Sesungguhnya Iman itu Adalah Mengikrarkan Watasdikuh Dan membenarkan Dan mengamalkan Bi awamirlahi Bi awamirlahi Dengan perintah-perintah Allah Jadi Iman itu Ikrar Di mulut Tasdik Di hati Walamal Dengan anggota tubuh Mengamalkan Anggota tubuh Kita Bi awamirlahi Ta'ala Dengan perintah-perintah Allah Ta'ala Jadi perintah Allah Ta'ala Di amalkan Ya Pak Di Ikrurkan Di hati Di ikrurkan Di mulut Dibenarkan Di hati Dan di amalkan Di anggota tubuh Dan ini adalah Pendapat Jumhur Para ulama Muhaddisi Muttazila Bahkan juga Ini termasuk Orang Khawarij Dan tempat ini Khilaf Kafirun Asliun Adalah Orang kafir Yang asli Yuri Duldukul Afil Islami Yang ingin Masuk Islam Khadirun Yang mampu Al-Iqra Di atas Ikra Ya Wa'amal Awladul Muslimina Ada Dan ada pun Anak-anak Orang Muslim Fa'um Maka mereka Sudah mu'min Secara Jadi Syarat Ya Pak Yang namanya Iman itu Al-Iqra Watasdik Wal'amal Bil'awam Ada tiga Ya Ini Khilafnya ada di Orang kafir Asli Yang hendak Masuk Islam Maka harus Al-Iqra Yang mampu Atas Ikra Ada pun Anak-anak Orang-anak Muslim Maka mereka Mumin Secara Qut'i Dan ada pun Orang yang Tidak Mampu Atas Mengucapkannya Maka Tidak Ada Hak Demikian Itu Nggak Jadi Masuk Islam Kalau Dia Belum Mengucapkan Kecuali Dia Bisok Lain Lagi Wa'alaku Itu Itu adalah Perbuatan Abba Yang Diciptakan Wallahu'alam Sampai Sini Adul Ya Tidak 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.